Pemirsa Penjabat Bupati Raden Najbi akan menindak tegas bagi ASN yang terlibat praktek judi online. Sejauh ini, Pemkap Buarujabi masih memperlajari sanksi yang akan diberikan kepada ASN yang terlibat judi online. Mereknya judi online saat ini turut menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Buarujabi. Penjabat Bupati Raden Najbi akan memberikan sanksi tegas kepada aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Buarujabi yang terlibat dalam praktek judi online. Sejauh ini, PJ Bupati pasti melihat peraturan yang pantas dikenakan bagi ASN yang terlibat judi online. PJ Bupati mengaku ada indikasi aparatur sipil negara yang terlibat pada judi online. Menindak lanjuti indikasi tersebut, PJ Bupati bersama sekda dan inspektorat telah menggelar rapat untuk mencari data siapa saja ASN yang terlibat pada praktek judi online. Najmi menilai, selain merugikan diri sendiri, judi online juga dapat memperburuk perekonomian keluarga dan mempengaruhi kinerja ASN. Jadi, terkait judi online ini memang susah sedang viral-viralnya ya. Indikasinya ada, indikasinya ada. Makanya tadi saya panggil Pak Sekda sama inspektur untuk coba selidiki. Jadi, kita cari data dulu. Cari data ada, baru kita bergerak. Tapi, kalau sanksi, pasti ada. Berupa apa, Pak, sanksinya? Nanti kita lihat. Himbauan kita gimana? Kita, kami mengimbau bahwa judi online ini kan merusak. Sama dengan judi-judi lain, kan? Sama. Sehingga dengan judi ini, saya lihat itu, sehari-hari PNS itu cuma putang HP ya. Putang HP. Ada lagi laptop, WA atau apanya itu di laptop. Sehingga tidak fokus lagi bukerja. Ini sangat berbahaya sekali. Jadi, ada semacam apa tuh, sindrum. Sindrum judi ini mempengaruhi kinerja. Jadi, ini yang menjadi PNS kami. Nanti bagaimana, bagaimananya, nanti kami akan lihat lagi. Jadi, indikasinya ada. Ada, indikasinya ada. Penjabat Bupati Raden Najmi juga mengimbau kepada pasca-raket untuk tidak tergiur dengan perpain judi online. Selain berdampak buruk pada ekodobi, judi online juga berpengaruh pada tindakan kriminal. Dovia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.